Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur gelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 yang dilaksanakan di kantor Bupati Lombok Timur. Pada momen tersebut, penjabat Bupati Lombok Timur mengapresiasi peran pemuda yang telah membantu pemerintah dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur gelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 yang dilaksanakan di kantor Bupati Lombok Timur pada Senin 28 Oktober. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Johny Taufik yang bertindak sebagai Inspektor Upacara menyoroti pentingnya peran pemuda dalam pembangunan daerah dan upaya membentuk masa depan daerah yang lebih maju. Dalam momentum Sumpah Pemuda yang bertema Maju Bersama Indonesia Raya ini, penjabat Bupati menyampaikan pentingnya peran pemuda dalam mendukung jalannya pembangunan daerah. Mulai dari kreativitas, inovasi, dan jiwa kepeloporan, para pemuda diharapkan mampu membangkitkan potensi diri dan berpartisipasi aktif dalam segala bidang untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Selama itu, kemajuan Lombok Timur dikatakan tak lepas dari kontribusi para pemuda yang telah berkontribusi membantu pemerintah dalam sektor pembangunan dan ekonomi, dan terbukti banyaknya para pemuda yang terlibat dalam wira usaha dan pengembangan UMKM sebagai bentuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kita akan upacara peringatan Sumpah Pemuda tentu sebagai penghargaan kita kepada pemuda, ilustus pemuda Lombok Timur, karena bagaimanapun dalam sejarah panjang bangsa kita ini, bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu tidak berdiri sendiri, diawali sebelumnya oleh Sumpah Pemuda ini, dan sebelum Sumpah Pemuda juga ada komitmen para orang tua yang kita memperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Kemajuan Lombok Timur juga banyak kontribusi atau sumbangsi dari para pemuda kita, karena berdasarkan undang-undang, pemuda itu adalah warga negara yang berusia 16-30 tahun. Informal maupun informal, di bidang ekonomi, banyak startup-startup kita, pelaku usaha muda kita, itu kebanyakan dari pemuda. Pemuda tidak mesti hanya gagah usahnya, sekarang kita sedang meremajakan petani ya, dan namanya pemuda milenial, ada namanya tidak saja pedagang milenial, tetapi kita syukur kadarisasi di sektor-sektor yang lain juga betul-betul sedang.